Halo, ketemu lagi dengan saya, Sanso. Hari ini, saya mau ngajak teman-teman untuk nge-review salah satu rumah contoh di BSD City, tepatnya di kluster Aurea Mata. Rumah ini ukurannya 10x16, dengan luas tanah 160 meter, luas bangunannya 200 meter. Kalau mobil bisa muat 3, 1 di garasi, 2 di karpot depan. Kalau kamarnya ada 4 plus 1, kamar mandinya ada 4 plus 1 juga. Ini ada area teras yang cukup besar, buat terima tamu yang nggak terlalu kita kenal atau dekat. Yuk, kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu kita masuk, kita bisa lihat area living room atau ruang keluarga yang cukup luas dan nyaman. Ukuran ruangannya sekitar 4x4,5 meter. Ini ada toilet di lantai 1 yang bisa digunakan buat tamu. Ukurannya sekitar 1,7x2,25 meter. Dari ruang keluarga, kita langsung menuju ke area dining room. Ukurannya sekitar 4x3 meter. Cukup luas ya teman-teman. Lanjut, kita mau lihat area dapur. Nah, di samping kanan dapur ini terdapat pintu ke garasi ya. Area dapur ini juga terkoneksi langsung dengan tangga untuk menuju ke area servis. Untuk ukuran dapur, sekitar 2 meter x 3,5 meter. Nah, ini kamar tidur utama di lantai 1. Ukuran kamar tidurnya include kamar mandinya sekitar 5,3x3 meter. Kamarnya cukup gede ya teman-teman. Cocok banget nih buat orang tua yang lagi nginep atau orang tua yang tinggal bareng sama kita. Ini untuk kamar mandinya, ukurannya 2,15 x 1,8 meter. Lengkap dengan wastafel, kloset duduk, dan juga shower. Sekarang kita ke lantai 2-nya. Begitu sampai di lantai 2, ada area ruang keluarga yang cukup luas. Atau bisa juga ini digunakan untuk ruang kerja atau ruang belajar untuk anak-anak. Ukurannya sekitar 3,4 x 4 meter. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anak yang pertama. Ukurannya cukup luas ya teman-teman. Sekitar 3,4 x 3 meter. Untuk kamar mandi anak yang di lantai 2, ukurannya sekitar 2 x 2 meter. Sekarang kita menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Untuk di show unit, ruangan ini digunakan sebagai ruang kerja. Ukurannya sekitar 3,9 x 3 meter. Nah, ini kamar tidur terakhir yang ada di lantai 2, yaitu kamar tidur utama atau master bedroom. Ukurannya sekitar 3,4 x 5 meter. Belum termasuk area walk-in closet, kamar mandi, dan balkon. Ini walk-in closetnya. Bisa dibuat untuk lemari built-in dan meja rias. Ukurannya sekitar 2,2 x 4 meter. Cukup luas ya teman-teman. Dan yang terakhir, ini adalah kamar mandi utamanya. Ukurannya sekitar 1,7 meter x 2,75 meter. Untuk informasi harga, promo cara bayar ataupun survei show unit ini bisa langsung whatsapp ke nomor 0812 8002364. Terima kasih sudah nonton video ini dan nantikan video dari saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini.